Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya teknisi musafir bagaimana kabar sahabat-sahabat teknisi musafir baik-baik saja bukan baiklah di video kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi yaitu kita akan memberikan sedikit trik ya bagi teman-teman kita teknisi pemula khususnya yaitu bagaimana cara memasang IC ya agar presisi ya dan ketika kita blower itu tidak goyang nah ini trik ya jadi saya ingatkan setiap tuser itu triknya berbeda-beda namun disini saya pakai trik pertama kali saya belajar dari awal hingga saat ini saya pakai alhamdulillah tanpa ada halangan ya tanpa ada efek sampai saat ini makanya trik ini akan saya amalkan kepada teman-teman khususnya teknisi pemula disini saya akan mengambil contoh ya pemasangan IC flash ya IC flash mungkin kalau di hp-hp sekarang ya hp-hp android itu emmc ya emmc ini IC flash saya akan coba pasang ya saya akan coba pasang ini sudah saya copot ya sudah saya copot sudah saya bersihkan kaki-kakinya pun sudah saya bersihkan tinggal pasang ya seperti biasanya ya kita berikan pelindung ya di video sebelum ini sudah saya berikan tutorial ya pelindung ini sangat penting ya khususnya bagi pemula kalau master mungkin sudah tidak perlu pakai pelindung ya karena sudah mahir karena disini dari awal tujuan saya ini tutorial khusus untuk pemula jadi ya bagi pemula ini sangat penting nanti apabila sudah terbiasa sudah mantap jadi tidak perlu lagi ya pakai pelindung ya tetapi lebih baiknya sedia payung sebelum hujan nah kita tempelkan ya di area dimana kita akan pasang IC disitu pasti ada kapasitor dan lain sebagainya nah itu kita tutupi karena yang dikhawatirkan nanti yaitu ketika kita blower ya panas akhirnya terkena hentaan angin blower maka berantakan ya untuk komponen-komponen itu tetapi apabila kita tutup jadi rapih ya karena aluminium foil disini itu sangat tahan panas sekali dan efektif sekali untuk menutupi komponen ya ketika kita akan menggunakan blower untuk pasang IC rehot dan lain sebagainya kita rapihkan ya kenapa sih ada yang bertanya kenapa sih saya suka sekali ya memberikan tutorial kepada teknisi pemula setidaknya ya ilmu itu bermanfaat ya jangan untuk sendiri jadi kita kita amalkan kepada seseorang yang mau belajar jangan yang jangan kepada orang yang tidak mau belajar yang mau belajar ya tanpa sekolah yaitu otodidak ya biar saya sudah rajin ya biar saya sudah rajin kita berikan fluk ya kita berikan fluk seperti biasanya selalu fluk dulu untuk melakukan pemasangan IC penyoderan selalu fluk dulu setelah kita kasih fluk kita akan lanjut ke step berikutnya ya itu kita akan presisikan dulu ya kita akan presisikan dulu nah bisa dilihat ya titik hitam yang kelihatan itu adalah kunci ya kunci itu ada di sebelah kiri ya sebelah kiri atas biasanya di HP Nokia itu ada di pojok kanan ada ya di pojok kanan atau pojok kiri itu ada sudut kecil ya siku ya untuk mempresisikan IC seperti siku-siku ya kecil ya pasti ada itu ya kuning warnanya itu adalah untuk mempresisikan ya untuk mempresisikan IC tetapi ya tetapi terkadang meskipun ada tanda ya ya namanya juga pemula ya jadi terkadang ketika kita belum terbiasa memegang blower maka ya yang terjadi akan berantakan nah ketika sudah dipresisikan kita kasih aluminium foil di atasnya tujuannya itu untuk menahan IC itu ya dari hentahan blower ya dari hentahan blower catatan lagi ketika kita kasih aluminium foil di atasnya itu diusahakan IC sudah dipresisikan sebelumnya ya lalu kita kancing kita kunci dengan aluminium foil agar tidak goyang ya kita panaskan dengan blower ya sampai setengah ya setengah mateng maksudnya setengah mateng itu nempel tetap belum maksimal ya nah ketika sudah nempel itu kan sudah tidak goyang lagi maka kita copot ya kita copot pelindung di atasnya tadi ya pelindung aluminium foil yang sebagai kunci agar tidak goyang kita copot lalu kita tambahkan fluk kenapa kita tambahkan fluk karena disini kita akan melakukan blower lagi ya karena tadi kita bisa simak bersama-sama ketika kita blower yang pertama tadi itu sebagian di atas IC yang kita pasang pada video ini itu kan kita lindungi dengan aluminium foil nah itu tidak terkena panas secara maksimal makanya kita kembali mengulang ya agar benar-benar maksimal pemanasannya tetapi jangan terlalu lama ya karena kalau terlalu lama itu akan merusak IC-nya ya IC-nya itu sendiri jadi diusahakan dikira-kira ya dikira-kira jangan sampai lebih dari 30 detik ya nah bisa dilihat ya IC tanpa goyang terkadang dulu saya juga merasakan hal yang sama bagaimana teori ya teori tersebut karena zaman dulu belum ada youtube masih baru google itu pun susah sekali jaringannya ya jadi sudah berbagai macam ya teori yang dipakai ternyata teori ini yang alhamdulillah lebih efektif ya untuk pemula jadi pesan saya untuk pemula jangan patah semangat terus belajar tidak ada sesuatu yang tidak bisa apabila belajar mungkin itu saja kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati